Simak kelebihan dan kekurangan OPPO A7-8 5G berikut ini. Kelebihan yang pertama, desain bodi premium. Bukan OPPO namanya kalau bodi belakangnya tidak dibuat cantik. Wajar, karena segmen pasar terbesar brand satu ini, yaitu ciwi-ciwi yang menekankan pentingnya tampilan bodi. Yang kedua, punya IPX4. Dengan dibekalinya sertifikasi IPX4, HP ini bisa bertahan meski sudah terkena tumpahan air dari segala arah. Baik itu ketika terkena tetesan air minum ataupun hujan dirimis. Yang ketiga, baterai awet seharian. OPPO A7-8 5G dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh. HP ini juga hadir dengan charger berdaya 33W Superbook. Yang keempat, kamera OK. Sebagai persenjataan fotografinya, ponsel ini mengusung dua kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50MP dan kamera depth sensor 2MP. Dan berikut ini contoh hasil jepretannya. Yang kelima, fitur melimpah. Selayaknya HP modern pada umumnya, OPPO A7-8 5G sudah dibetali fitur yang kekinian berupa RAM Expansion. Yang gunanya untuk menambahin RAM Virtual hingga 8GB lagi. Yang keenam, stereo speaker. Baik untuk menonton film, bermain dream, ataupun menikmati konten di TikTok, OPPO A7-8 dapat memberikan pengalaman mengasihkan berkat adanya kualitas stereo speaker yang baik.